Oke teman-teman, selamat datang kembali di part 2 ya Untuk gameplay hero's moon animal parade Oke langsung kita mulai Dan setelah cuacanya lagi jengkok Jadi enaknya kalau lagi hujan ini kita nggak perlu nyiramin tanemannya Karena udah kesiram air hujan Soalnya kita tinggal bersihin kebunnya aja nih ya Ini ada rumput kita potong-potong dikit Yang udah Kita bisa nambah tanaman lagi ya Kita masih punya beberapa widit untuk ditanam Oh sudah bisa dipanen Oke Kalau buka ini dijual kayaknya agak sayang Lebih baik dikasihkan buat cewek nanti buat dinikai Buat nambah hatinya Tapi disini nggak kayak di atas monopo S1 Jadi kita bisa ngasih bunga berkali-kali gitu Disini kita masing-masing orang cuma bisa ngasih satu item berhari Kita tanam lagi bunga tulipnya Kita jual aja ya Oke jangan-jangan Kita lihat disini Hmm bunganya simpen dulu Sekarang kita beli bibit lagi buat ditanam Ini kayaknya kalau pas hujan begini Kalau dipakai bukerja itu Energinya cepat habis Jadi hampir samalah kayak yang di seri-seri pesmu sebelumnya Oke Pas udah sampai disini Dan masih harus lewat sebatan Mungkin bakal lebih gampang kalau kita punya kendaraan kali ya Kau nggak tau disini bisa naik kendaraan Uang nggak nanti Uang kita berapa sih? Bentar Kok cuma itu? Oh wawannya itu pojokan ya 467 gold Kita juga harus baik sama warga Kita kasih dari Uang Uang Hai tutup belah-belah Oh hari ini tutup gasa beli bibit kita udah kita balik aja sambil kita looting ya Oh kalau pas hujan lewan-lewan yang biasanya di luar sini ini enggak ada yang biasanya ada di jalanan bilang semua usapinya lucu-lucu banget Hai masih kecil semua itu kayaknya Hai Hai ke-in hai 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 When your calf grow up, it will produce milk Oh, sapinya bisa dinaikin disini Oh, bisa ditugangin kayak kuda ya Nah, ini ditawarin sapi nih Ambil aja ya Lumayan sapi gratis Wah, bisa milih lagi Baik banget ya Yang hitam Yang putih sama Yang putih hitam Yang hitam pekat Sama yang satunya coklat Aku suka yang coklat sih Tapi yang umumnya kan Sapi yang ini ya Yang hitam putih ini ya Kita ambil yang Yang tengah aja ya Oke Yes, I want this call Oke Kita kasih nama Siapa ya? Laura Laura Ya udah gak apalah Oke Sapi cewek Wah, kita dapat Apa ya? Kita dapat sikat 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 Sapi Oke, makasih pak Wah, ada kudanya juga dong Terus ini Domba Kambing juga Kambing, domba, sapi Buda Banyak ya pilihannya Gimana ternak disini Oh, terus ini kayak mesin pengubah Itu kayak yang GPS 1 Ini buat keju Nah, ini mentega Nah, ini yobe Wah, ini buat buah ya Yang penanggahan Buda yang keren Oke, sekarang kita balik Kita rawat sapinya dulu dengan baik ya Oh, iya berarti kita harus beli pakan juga dong Bentar, bentar Kita beli pakan sapi dulu Duh Tutup juga Ya ampun Terus sapinya mau dikasih makan apa ini Besok baru bisa beli makan sapi Bentar, kita looting sebentar disini Kalau ada yang bisa diambil Tapi gak ada Ini masih belum bisa dibuka Tentu menuju hitam Oke, kalau gitu kita ngapain Oh, iya Jembatannya kan Udah diperbaikin ya sama bu Nah, kita lihat dulu Sambil kita looting-looting Sedikit Jauh banget Seandainya saja kita punya kuda ya Mungkin akan lebih cepat untuk pergi ke Tempat-tempat yang lain disini Jembat explore lebih enak kalau ada kuda Tapi sayangnya kita gak punya Mungkin kudanya Kita beli ya disini Atau mungkin nanti dikasih lagi sama Kalau warga Gak tau sih Tapi nanti kalau kita bisa beli kuda kita beli aja Oke, kita lihat sapinya dulu Tapi kita belum Bener-bener belum bisa ngasih makan Biar kan dia minta makan Tapi ini dikasih makan Apa? Apa? Gosok gula Paling gak bisa beli besok Baka sakit gak ya Kalau gak dikasih makan sehari Aduh, kasihan Kok hari tutupnya itu Bareng gitu Sama Tetap ngakar satu Oke, kita lihat ke jembatan dulu Kayaknya Shibu udah selesai Bangun jembatan Oke, kita punya banyak jamur Nah, sekarang udah bisa terlihat Oke, sekarang kita bisa ke sisi port yang satunya Nah, disini rumah warganya itu lumayan banyak ya Ternakan ada tiga Terus ini rumah-rumah warganya juga kayak lumayan padat gitu Ada jalur keretanya keren banget kan Dipikir tebing ada jalur keretanya gitu Itu tempat pertambangan Yang dekat gua-gua itu Garmon mine Pertambangan Garmon Komor retaknya Ravious gratis disekitar sini Coba masuk dulu Kita lutin-lutin dulu Masuk hutan bisa ya Wah, lewanya marah-marah ya Tidak boleh lewat ya Itu kan gak bisa lewat kan Lihat binatangnya pilihannya banyak banget kan Ada monyet Babi hutan Beruang Rakun Terus itu ada tupai Yang belakang itu apa Marmut ya Terus itu berang-berang juga ada Ini kita coba kemana dulu ya Kita coba ke rumah tukang kayu Ini kita coba ke rumah tukang kayu saya yakin peternakanmu butuh perbaikan iya emang pak bener gentangnya udah bocor nih apalagi ini wah ini rumahnya beneran mau diperbaiki petris are growing slow and the timber is hard to come by tanamannya nggak tumbuh mohon-mohon nggak tumbuh namanya del oh ini anjingnya namanya boss jika kamu nemui anak saya tolong katakan padanya untuk pulang namanya adalah luk tetap semi-areng luking enak 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 ini pertamanya teman-teman ini gue sekarang di sini kita kasih barang aja kasih camur kita coba masuk sini nah ini yang aku seneng dari game ini bisa naik atap rumah orang ini di atap sini masih ada rumahnya itu di atas atas rumah orang kita masuk yang di atas dulu nggak bisa masih terkunci ya pasti bisa nggak nggak bisa harus di atas ini Oke berarti kita masuk ke disini ini kayaknya tempat blacksmith tempatnya pilih kakas ini ramsi namanya ramsi kamu dapat mengupdate semua alatan berkebunmu di sini ya kan ini juga masih belum bisa dipakai Owen pergi ke pertambangan Garmon untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi terus cara kita masuk hutan gimana dong kita masukin satu-satu dulu ini apa ini toko cincin ah sorry store banyak banget pria saya nah ini lagi cewek apa cowok tak cewek tapi hidupnya gitu ntar kita lihat siapa namanya bosku meninggal beberapa tahun yang lalu mungkin lebih baik saya seharusnya menutup toko ini saya harus membuat perhiasan tapi itu tidak mungkin saya tidak bisa mendapatkan permata yang bagus dari pertambangan di sini saya adalah seorang seniman saya tidak dapat membuat rajinan yang cantik tanpa permata-permata selamat menikmati saya julius siapa namanya julius berarti cowok ya katanya apakah kamu mau mengambil alih toko ini seharusnya kita coba ya lumayan tempat toko perhiasan ternyata dia percanda tidak mungkin dikasih toko perhiasan ternyata panas ternyata panas ingin jangan jauh jonius aku kasih kamu ini ya jamu ini tanda pertemanan kita yg w w w w w w tensions oke sekarang kita kemana ini tadi udah semua ya cuma tiga rumah ini yang bisa dimasukin oh ini masih ada tukuk-tukuk tukuk keliatan masak gambarnya panci soalnya oh ini tokonya banyak banget yang dijual ya kulkas juga ada loh jadi kulkasnya kita beli manual kamu adalah peternak maru yang dikatakan palipostal kepadaku nama saya saya baru-baru senang bertemu dengan oh iya nah dapet aja lagi nih apa nih kasnya beautiful one this book has been added apa itu kasannya masak ya siapa ini oh suaminya simon kevin tolong temukan she went into the mine and hasn't come back oh dia ada di pertabangan dan belum kembali jangan aku satu-satunya aku tidak bisa tidur karena aku sangat khawatir dia adalah anak yang kuat mungkin karena perlu dikhawatirkan gitu kata ibunya tapi jika kamu lihatnya tolong katakan padanya bahwa kami khawatir oke jadi kita harus ke pertabangan sekalian kita nyoba nambang di game ini satu-satunya nah ini siapa nih pop ya kayaknya bukan soalnya nih tua awen di awen namanya awen tung kasih lagi apa ini is this your first time in this mine apakah ini pertamakannya kamu ke pertama ini kamu akan butuhkan ini untuk memanculkan batu mungkin ini sedikit tua dan berat tapi ini akan dibantu oke kita ambil kita dapat palu ini buat nambak sekalian kita cari si pop cari ya tuh langsung turun bisa dong kita pakai palunya pantor kita penuh ya aduh kristal aduh nanti kita ambil jamur ini yang kita bisa makan buat amener kita langsung turun lagi ini juga nemuin si pop ini anak kecil banyak juga ditambang-tambang gigi banyak jadi yang bahaya nih teman-teman oh kita menemukan dia kalau ada tanda X itu kita lah bakal langsung jatuh ke lantai berikutnya oke kita makan lagi karena energinya sudah habis tinggal dikit aduh aduh speed up aduh aduh kita dari cepat aduh 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 banyak banget aduh sickness gas apa ini ya aduh aduh sakitnya juga ternyata aduh nambangnya terlalu beresiko disini dikit-dikit kena aja sedikit-dikit nah ini si Owen kok udah nyampe sini gak betul centru ngebend Quer ngebend kena keyboard jika kamu membangun ke skillmu kamu akan bisa untuk menambang sampai ke bawah Oke itu saja kamu tidak akan bisa masuk jika aku belum menghancurkan ini saya hampir menghancurkannya jadi kembali lain waktu itu sih anaknya tadi kemana gak ada kok kok dia nggak ada bukannya ke sini ya Aduh kita kasih sewenya dia enggak bisa udah pakai hiling gas masih sakit aja Aduh gimana naiknya kalau ini nggak bisa hancur kok si bucah tadi kemana sih katanya dia ke jebak di sini kok nggak ada udah lantai bawah udah jam 5 sore dong Aduh kok malah jatuh sih Aduh 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 terlalu banyak kasih Aduh sleeping gas Aduh Aduh kita pulang-pulang-pulang oke udah malam udah jam-jam itu bocah nggak ketemu berarti kita langsung pulang aja tuh anak-anak nggak ketemu ya udah kita pulang aja Oh iya naik sini dulu Oh enggak mau sih ini jadi kecapaian dia ini udah jam 6 tapi enaknya belum balik ya Coba kita cek dulu ya ke toko kasihan udah jam 6 dia belum balik dan emaknya masih senyum-senyum aja disitu tanpa rada tanpa ada rasa kekhawatiran dengan sedikit pun sama anak-anak maka ini udah jamnya gua mula kok nggak dicari sih anaknya Ya ampun tarikannya tidak bisa beli apa di sini korek sama red atau terlihat catin buat poti iya kan nih peralatan masak inkubator oh inkubator buat ngepesin telur ya wah alat-alatnya harus beli satu persatu ternyata nggak bisa rasa upgrade yaudah kita balik aja udah malam dan karakter kita sudah udah berkecapaian nah sekarang kita jual-jualin dulu sedikit biar ada memasukkan hari ini gimana jangan dijual tapi kita jual slover airnya coba ini kita jual 2 sama kita jual jamur karena kita punya banyak kamisnya jual 5 soalnya jamur itu kita pakai buat stock energy kalo energynya habis oke sekarang kita tidur penghasilan hari ini jadi dari nambang cuma dapat 40 gold dong padahal nambangnya itu susah banget kita bertaruh bertaruh nyawa cuma dapat 40 gold sampai sakit-sakitan pulang malam cuma dapat 40 gold ya ampun mending kita jual jamur aja itu itu kan yang order itu kan hasil jualan jamur kan satu jamur harganya 100 dong masa hasil tambang cuma 20 oke mungkin gitu aja untuk episode kali ini ya jadi hari ini kita udah nambang di pertambangan garmon dan sampai saat ini dia masih capek oke habis ini aku bakal save dan kita lanjut lagi nanti di part ketiga buat nyari si anak yang hilang itu sama nanti kita nyari tahu gimana caranya biar kita bisa masuk hutan dan ketemu sama Herbos goddessnya oke sekian dan sampai jumpa di episode berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax